Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Revolusi TV Online dimanapun anda berada Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Bersama saya Zia Riffin inilah berita selengkapnya Karyati Silahkan nampak karyati Jadi apa? Ratusan warga terdampak COVID-19 di kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Terlihat sedang mengantri untuk mendapat giliran mendapatkan dana bantuan tunai dari pemerintah Kabupaten Karawang Total bantuan dari Pemkap mencapai 30 miliar rupiah Yang akan dibagikan secara tunai per kakak 300 ribu rupiah Selain BLT, warga kurang mampu yang kesulitan mencari napkah Akibat pandemi Corona bakal mendapat bantuan bahan pangan Alhamdulillah hari ini di kecamatan Majalaya Masyarakat kecamatan Majalaya mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang Yang jumlahnya sebesar 300 ribu rupiah Sebenarnya ini juga harusnya dilaksanakannya di kantor pos ya Karena di kantor pos hari ini masih dilaksanakan pemberian bantuan sosial tunai Yang dari kementerian sosial Sehingga untuk pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini Dialihkan di kecamatan Majalaya Dengan adanya bantuan langsung tunai ini Diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak dari adanya virus COVID-19 ini Alhamdulillah pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat Dan apalagi sekarang dalam suasana menyambut Hari Raya Idul Fitri Tentu ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan Dengan bantuan tunai tersebut warga sangat gembira Karena menjelang lebaran tiba mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah Kabupaten Karawang Yopi Iskandar, Repolusi TV, Karawang mengabarkan Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!